Ya kita ke informasi selanjutnya pemirsa kedua cagup DKI Jakarta Basuki Caipurnama dan Anis Baswedan punya strategi berbeda dalam kampanye di putaran 2. Namun ada kesamaan antara keduanya. Mereka optimal dalam menggunakan media sosial sebagai wadah komunikasi dengan warga DKI Jakarta khususnya generasi milenial. Ahok Jarot dan Anis Sandi semakin akrab dengan media sosial, wadah komunikasi dengan pemilih muda yang melek teknologi. KPU DKI Jakarta mencatat ada 29 persen pemilih muda berusia 17 hingga 30 tahun punya hak pilih dalam Pilkada Jakarta 2017, yaitu lebih dari 1,3 juta jiwa. Kesadaran akan besarnya angka pemilih muda termasuk pemilih pemula membuat media sosial dipercayai ampuh menjadi media kampanye. Dari segi aktivitas media sosial khususnya Instagram, Ahok harus mengaku kalah dari Anis. Pada putaran pertama, selama masa kampanye tanggal 29 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017, jumlah postingan Anis 600 persen lebih banyak dari Ahok. Tepatnya jumlah postingan Ahok ada 49, sementara Anis ada 317 postingan. Sementara, selama masa kampanye Pilkada Putaran 2, jumlah postingan Anis lagi-lagi jauh lebih banyak dari Ahok. Jumlah postingan Anis ada 172, sementara Ahok kurang dari setengahnya, yaitu 81 postingan. Berbekal tim yang solid, pemanfaatan media sosial bagi Ahok pada putaran kedua punya diferensiasi dibandingkan putaran pertama. Selama masa kampanye yang cukup singkat, yakni 7 Maret hingga 15 April lalu, Ahok merilis acara talk show bernama Ahok Show. Saya Anis. Dan saya Sandi. Tim medsos Anis pun tidak kalah solid. Selain jauh lebih aktif memposting aktivitas Anis selama masa kampanye, baik Putaran 1 dan 2, Anis membuktikan semakin akrab dengan media sosial. Yang paling menonjol adalah postingan video Anis yang menanggapi hal-hal negatif di dunia maya. Semakin catchy, karena Anis menggunakan hashtag tweet jahat. Hal lain yang membuktikan Anis bersahabat dengan medsos adalah program Kartu Jakarta Jomblo atau KJJ. Yang mesti hanya sebatas banyolan berhasil menyedot perhatian ribuan netizen. Saya mewakili para jombloan dan jomblo wakti, menggugat agar kami diperhatikan. Punya jangka pendek, kita inginnya sih 6 bulan, tapi lebih realistis 1 tahun. Jadi insya Allah kalau 1 tahun bisa menambah semangat. Paling enggak tahun depan jangan ada perpanjangan kartu. Dan jangan lupa pilih Anis Andi. Jadi terbuktikan, baik Anis maupun Ahok berhasil mengadopsi teknologi generasi milenial demi satu tujuan. Merebut hati 1,3 juta pemilih muda dan warga DKI Jakarta pada umumnya yang akrab dengan media sosial. Merebut hati 1,3 juta pemilih muda dan warga DKI Jakarta pada umumnya yang diperhatikan.